Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Lini Tengah MU kembali disorot Manchester United memang menahan imbang Liverpool, tetapi sektor tengah pasukan Eric Ten Hag disorot tajam, terlalu mengangah Persoalan lini tengah ini juga pernah disorot oleh komentator Sky Sports, Jamie Gerriger Gerriger menyebut MU melakukan dua hal sekaligus dalam bertahan Yani melakukan pressing dan bertahan dengan garis dalam, sesuatu yang tak mungkin dilakukan Real Madrid vs Manchester City Guardiola bicara soal Bellingham Effect Guardiola Manager City secara khusus bicara soal Bellingham Gelandang Inggris itu merupakan pemain paling berbahaya di tubuh Real Madrid saat ini Pengaruh Bellingham sangat besar, ini adalah tim yang berbeda dari musim lalu Pengaruhnya jelas dan kami harus mencoba mencari tahu apa yang bisa dia lakukan untuk mengontrolnya Kata Guardiola di situs resmi Liga Champion Kasemiro dapat kritik tajam, usai Manchester United gagal kalahkan Liverpool di Altreford Kasemiro menjadi salah satu pemain yang disalahkan atas hasil kurang maksimal Manchester United saat menjamu Liverpool Ex-pemain Real Madrid itu dinilai terlalu sering membuka ruang bagi para pemain Liverpool Situasi itu membuat pasukan Jurgen Klopp dengan leluasa mengeksplore lini belakang setan merah Masalah buat Manchester City, Pep Guardiola tanpa dua back andalan melawan Real Madrid di Liga Champion Juara bertahan Liga Champion, Manchester City akan bertandang ke ibu kota Spanyol untuk menghadapi tim asuhan Carlo Ancelotti di leg pertama Kapten City dan back kanan Walker tidak tampil dalam tiga pertandingan terakhir sejak ia mengalami cedera saat uji coba Inggris melawan Brazil pada akhir Maret Ake sementara itu mengalami cedera kurang dari 30 menit setelah bermain imbang 0-0 melawan Arsenal pada 31 Maret Juventus tundukan Fiorentina kemenangan yang bikin muntah Juventus berduel lawan Fiorentina di pekan ke-31 Liga Italia 2023-2024 di Allianz Stadium, Senin 8 April 2024 Star Bianconeri sangat bagus Juve memang menang di laga tersebut, akan tetapi fans mereka terlihat sinis Mereka ada yang tetap menyerukan agar masih Miliano Allegri didepak dari Turin Kuansah Blunder, Kuansah Dirisak Gerald Kuansah membuat Blunder saat Liverpool ditahan Manchester United Back asal Inggris itu langsung membatasi aktivitas media sosialnya Keteledoran Kuansah membuatnya jadi bahan kemarahan penggemar di media sosial Pemain 21 tahun itu sampai membatasi aktivitasnya di dunia maya Sergei Gennabry sudah tidak sabar hadapi mantan klubnya Arsenal Gennabry tampil cemerlang sejak meninggalkan London Utara pada tahun 2016 Menghabiskan satu musim di Werder Bremen sebelum bergabung dengan Bayern Munich setahun kemudian Pemain berusia 28 tahun itu kini sangat menantikan pertandingan melawan mantan klubnya di Emirates Stadium Juventus selangkah lagi amankan kontrak Felipe Anderson dari Lazio Juventus dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan servis salah satu winger andalan Lazio, Felipe Anderson Yang kontraknya di bukota Italia akan habis di akhir musim ini Pemain asal Brazil tersebut menjadi salah satu pemain reguler sejak bergabung kembali tiga musim lalu Barcelona harus keluarkan 70 juta euro untuk datangkan ke landang Everton Sangat tinggi dan ingin klub mendorong tanda tangannya Musim panas ini untuk mengambil alih tahta Sergio Busquets dalam jangka panjang Manchester City capai kesepakatan dengan Pak Weta Putmerkato melaporkan Manchester City mencapai kesepakatan pribadi dengan Lucas Paketa mengenai gajinya Sebagai mana mereka bersiap untuk mengontraknya di jendela transfer musim panas Namun, juara bertahan Eropa dan Inggris itu masih harus menjalin kesepakatan dengan The Hammer mengenai biaya transfer Kontrak Paketa saat ini di West Ham berlaku hingga 2027 Pihak klub mematok biaya sebesar 85 juta pound sterling sebelum mereka setuju untuk melepasnya Wayne Rooney jagokan tim ini untuk menangkan gelar Premier League Persaingan di puncak kelas main Premier League semakin ketat dengan 7 pertandingan tersisa Wayne Rooney memberikan prediksinya tentang siapa yang akan memenangkan gelar Premier League musim ini yang sedang diperbutkan oleh Arsenal, Liverpool, dan Manchester City Perjalanan masih panjang, saya tahu ini hanya 7 pertandingan tetapi banyak yang akan terjadi antara sekarang dan akhir musim Saya masih berpikir Liverpool akan meraihnya, ujar unik Terombang ambing di Manchester United, Eric Ten Hag dirayu mudik ayak Ayak dilanda paceklik performa, kekacauan di kursi pelatih hingga kisruh di bidang manajerial Kondisi yang beradul ini memicu minat mereka untuk memulangkan Eric Ten Hag ke Amsterdam Ten Hag adalah sosok pelatih terakhir yang mempersembahkan gelar buat The Golden Zonen Posisi Ten Hag di kursi pelatih setang merah memang belum aman Statusnya bahkan bisa dibilang terombang ambing Ayak mengajak Ten Hag mudik ke Belanda setelah penolakan muncul dari Graham Potter Kalau bukan karena Cole Palmer, Chelsea sudah berada di zona degradasi Setelah meraih kemenangan dramatis atas Manchester United pada pertengahan pekan Inkonsistensi lagi-lagi menjadi masalah The Blues Jamie Ratna mengklaim bahwa Chelsea akan berada dalam pertarungan degradasi Jika bukan karena bantuan Cole Palmer Setelah The Blues bermain imbang dengan Southgate United Chelsea akan berada dalam pertarungan degradasi jika bukan karena Cole Palmer Uja Ratna Kai Havertz akui dirinya tipe pemain yang sulit beradaptasi Kai Havertz didatangkan dari Chelsea pada musim panas 2023 Dia memang memulai musim di sana tetapi tidak banyak membantu Namun sejak Havertz lebih sering bermain sebagai striker Dirinya menjadi lebih produktif dalam mencetak gol Mencetak 9 gol dalam 30 pertandingan Premier League musim ini Pemain berusia 24 tahun itu mengatakan bahwa Dia sekarang merasa sangat nyaman di dalam squad Arsenal Meskipun membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri Thomas Tuchel bertekad bikin Arsenal menderita di kandang Bayern akan bertandang ke markas Arsenal pada laga leg pertama Babak perempat final Liga Champion 2023-2024 Thomas Tuchel telah memberikan peringatan bahwa Bayern München Ingin membuat Arsenal menderita di kandang Sang pelatih juga optimis bisa melaju ke babak selanjutnya Karena memiliki segudang pengalaman pada kompetisi tersebut Meskipun Bayern sedang menjalani musim Liga yang kurang baik Tuchel menegaskan timnya dapat menyakiti The Gunners Dianggap sudah habis Jose Mourinho disarankan pergi ke Arab Saudi Meski Jose Mourinho selalu bisa dapat pekerjaan di klub papan atas Eropa Banyak orang di dunia sepak bola kini melihat sang pelatih asal Portugal tersebut Sebagai legenda yang telah melewati masa jayanya Terutama setelah dipecat Ice Roma Hal ini terutama dikarenakan perubahan drastis dalam taktik sepak bola modern Dan sekarang Mourinho disarankan menyerah di Eropa Dan pertimbangkan pergi ke Liga Pro Arab Saudi Comeback lawan Udinese Simone Inzaghi angkat topi untuk mentalitas pemain Inter Milan Inter sukses comeback saat bertandang ke markas Udinese Mereka menang dengan skor 2-1 Simone Inzaghi mengaku puas dengan karakter yang ditunjukkan oleh Inter Milan Saat mereka mampu mencuri koin penuh atas Udinese Sam pelatih juga menggaris bawahi semangat pantau menyerah Yang ditunjukkan pasukannya telah membuahkan hasil Inzaghi menekankan bahwa timnya harus tetap fokus Untuk memenangkan skudeto ke-20 dan bintang ke-2 yang didambakan Usman Dembele tak sabar bermain lawan Barcelona Pemain sayap PSG Usman Dembele mengatakan tak sabar untuk kembali bermain lawan Barcelona Pemain sayap ini belum pernah mengalami cedera apapun sejak bergabung dengan PSG Dan meski mungkin tidak banyak pencetak gol atau memberikan asis Ia hampir tak terhentikan saat sedang dalam performa terbaiknya Ya, menyenangkan sekali bisa bermain di Barcelona dan Spanyol lagi Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang hebat, kata Dembele Ronaldo dapat kartu merah pertama sejak 2018 Cristiano Ronaldo harus kembali mendapati peluangnya meraih gelar dengan Al Nasser Hangul Tim asal Riyad itu takluk dari rival Tanggu Al Hilal pada semifinal Piala Super Saudi Bukannya gol, superstars Portugal itu mendapat kartu merah dari Wasid Walhasil, Ronaldo harus keluar lapangan ketika pertandingan menyisakan 4 menit waktu normal Ini menjadi kartu merah pertama yang diterima Ronaldo dalam 6 tahun Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! três transcript tinta 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 Terima kasih.